Untuk menguntui pantauan arus lalu lintas siang hari ini di sejumlah daerah, berikut laporan Briptu Yacinta, petugas NTMC Kualantas Polri. Pemirsa, kembali bersama saya, Briptu Yacinta dari NTMC Polri, akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Kualantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan JPO Kuningan, Jakarta Selatan. Bisa kita saksikan bersama, saat ini situasi lalu lintas di sana pada umumnya terpantau kondusif lancar di segala arahnya, baik di jalur tol maupun di jalur arteri dari arah Mampang yang akan menuju ke arah Menteng, begitu pun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap pospada, jaga jarak aman kendaraan Anda, serta jaga kecepatan maksimal kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Eksitol, Bekasi Barat. Bisa kita saksikan bersama, saat ini situasi lalu lintas di sana terpantau adanya peningkatan volume kendaraan, namun masih tanpa kondusif lancar, baik dari gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju Pekayon, Kalimalang, maupun Jalan Ahmad Yani, begitu pun arus lintas dari arah Pekayon yang akan menuju Kalimalang, Jalan Ahmad Yani maupun yang akan mengarah ke gerbang tol Bekasi Barat, di mana perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light sepanjang 200 meter ke belakang, didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4, selepasnya kembali normal dengan kecepatan kendaraan yang melintas berkisar 30 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar berhati-hati, mengingat masih banyak kami temukan pengendara roda 2 yang memotong arus dan berputar arah tidak pada tempatnya, yang tentunya hal ini dapat membahayakan keselamatan bersama. Dan kami himbau kepada para pengendara untuk tetap berhati-hati, mengingat jalur ini banyak dilalui oleh kendaraan berat seperti truk maupun kontainer. Kemudian kita beralih ke kawasan Pospol Wangon, Banyumas, Jawa Tengah. Bisa kita lihat bersama, situasi lo lintas yang ini di sana terpantau kondusif lancar, cenderung lengang, baik dari arah Jalan Raya Cilacap Wangon yang akan menuju Jalan Aji Barang maupun arus lo lintas dari Jalan Raya Terminal Wangon yang akan menuju Alun-Alun Wangon. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light selepasnya kembali normal. Kami himbau para pengendara agar tetap berhenti tepat di belakang garis stop saat penungguan trian traffic light demi keselamatan bersama. Untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi lo lintas terkini, tepatnya di kawasan Pasar Gamping, Yogyakarta. Bisa kita lihat bersama, saat ini situasi lo lintas di sana, di kedua arahnya juga terpantau ramai lancar, baik dari Yogyakarta yang akan menuju Purworejo maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan mintasi kawasan ini harap tetap berhati-hati, mengingat kawasan ini berdekatan dengan pasar yang tentunya banyak aktivitas warga setempat dan juga kendaraan yang keluar masuk di area tersebut. Dan pemirsa untuk informasi selengkapnya seputar arus lo lintas terkini, Anda dapat menghubungi kaosenter kami di 1-500-669 atau SMSenter di 91119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, Indonesia tertib dan salam presisi.